Oke ini cara mengubah atau memperbaiki ketika kita download sml.doi ternyata filenya kosong atau 0 byte ya 0kb jadi ini ada di YouTube tutorialnya terus ini saya praktekkan di cpanel jurnalnya atau di jurnalnya Universitas Pahlawan yang tak yang ketika didownload sml itu 0 byte jadi langkahnya adalah klik masuk ke FNM menggunakan FTP ya jadi plug-in kemudian ke import-export di sana yang diperbaiki di di cek dulu di di crosswrap nya di crosswrap Oke di crosswrap kemudian classes Oke nanti di doi ekspor ekspor plug-in sebelah sini ini kita karena di FTP ini tidak bisa edit langsung belum bisnya bisa sih tapi ini enggak tahu enggak bisa jadi di saya download dulu 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 letaknya disini saya coba buka disini pengguna kemudian nah disini eh doi ekspor plug-in yang ceng ini kemudian kita buka dengan menggunakan bootpad oke kemudian disini petunjuknya adalah sudah ada di YouTube temukan jadi yang red file ini ditimpa ya diganti dengan kode ini di kita cari dulu sini kontrol F kemudian kontrol V red file kita nah ini dia dia masih menggunakan ini red file ini kita ganti dengan echo file get copy kan kemudian kemudian eh kita ganti ini kita tempel oke selesai kita simpan setelah itu file yang tadi nah ini deh ekspor ini kita upload kembali ke sini harusnya sih enggak enggak upload-upload gini ya tapi apa namanya sudah tersimpan apa bisa diedit langsung di FTP tapi karena penguasaan saya di FTP lebih kurang bagus aja jadi kayak gitulah itu jalan pintas ya oke sekalian juga selain di cross-rept juga perhatikan di di medra ya medra medra juga di classes kemudian ambil doi ekspor plug-in sama dengan yang tadi di download dulu karena ini file-nya sama kayaknya bisa langsung dari ini di nah janganlah kita timpa dulu saya nggak tahu nanti ternyata nggak sama kan jadi error oke kita lihat di sini dari plug-innya apakah sama kita buka dengan wordpad kemudian kita cari red filenya kontrol F nah ini dia masih menggunakan yang lama kemudian copy ini kemudian di paste di sini di blog kemudian di paste setelah itu simpan kemudian di di FTPnya yang ini di timpa ke sini oke sudah selesai kita coba di jurnal ini salah satu jurnal yang ada di Universitas pahlawan ijrbpo yang ini jrbp oke kemudian import export kemudian di cross-rept kemudian ke minutes doi kemudian untuk lebih mudah menggunakan isu setelah itu didownload sml kita coba satu nah disini sudah berhasil eh daynya sudah aku sudah sml-nya sudah ada isinya oke nah itu sudah berisi sehingga ini bisa diaktifasi oke demikian cara memperbaiki eh sml yang nol kb ya nol kb atau kosong atau empty dengan menggunakan cara tersebut terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati